Terima kasih. Terus ada orang lewat, naik sepeda motor. Pak-papak berhenti, Pak. Saya pinjam sepeda motornya. Bapak nunggu di rumah saya. Saya mau cari bidan. Bustur itu sampai nyegat orang itu. Cari bidan. Anaknya sudah kembali lahir. Bidan gitu. Jadi sangat antusias menuju dunia ya, Pak. Tidak perlu ditanamkan banget, tapi langsung. Langsung dicontohkan. Penanamannya secara contoh langsung. Jadi ibu, orang tua melakukan begini-begini. Bagaimana bersikap terhadap orang-orang. Orang-orang sekalian yang tidak beragam Islam. Bagaimana kita kalau melihat orang yang sedang kecedian itu kayak apa. Nah, seperti itu loh. Kita langsung aja melakukan seperti itu. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa melihat orang tuanya melakukan seperti itu. Akhirnya ya akan ikut. Jadi kalau ibu itu yang paling, menurut kami yang paling berdasar. Ibu itu, dua orang tua kami menanamkan pegangan kepada agama. Itu sangat kuat sekali. Kalau ada masalah larinya kepada Tuhan, itu ditanamkan sangat kuat. Jadi masalah, segala masalah apapun ketika dipasrahkan kepada yang di atas, insya Allah akan ada jalan keluar. Itu dari awal memang nilai yang diajarkan. Saya banyak sekali terewiserasi dari ibu, sosok perempuan yang tangguh. Walaupun kelihatan dari luar mungkin fragil kelihatannya. Apalagi dengan menggunakan kusti roda, kelihatannya mungkin sosoknya kok lemah. Tapi itu ternyata hanya luarnya saja. Dalamnya beliau adalah sosok yang luar biasa tangguh. Dan itu betul-betul menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, saya sering sekali konsultasi sama ibu hal-hal yang mungkin membagi orang lain sebele. Misalnya apa? Padupadan baju. Nah, itu konsultasi dengan ibu. Kalau gini pantas mana sih, emang? Karena ibu itu memang seleranya bagus sekali. Jadi kalau memadu-madukan warna, kain mana yang pas, selalu kelihatannya shik, selalu kelihatannya pas. Ibu itu luar biasa menurut saya. Kesabarannya luar biasa sekali. Sebagai orang tua pasti punya keinginan untuk anak-anaknya. Tapi ibu itu punya prinsip, ibu tidak akan marah kepada anak-anak. Dia sosok yang memberi kehidupan, dia sosok yang melindungi, dia sosok yang mengayomi, dia sosok yang menuntun. Dan dia sosok yang mengorbankan diri bagi kebahagiaan orang lain. Nah, itu ibu saya terutama seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.